Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Dea Wlandari di Dapur Cemilan Dea. Hari ini aku mau masak cokot cistik. Ini yang bikin cemilan dari bahan-bahan yang ada di rumah. Yang pertama ini ada kulit lumpiah, terus ada keju, ada kental manis, ada gula pasir, ada meses, dan ada ini air untuk nanti ngerekat si kulit lumpiahnya. Kita maksuk yuk. Yang pertama kita potongin dulu kejunya. Selanjutnya ini kulit lumpiahnya. Aku pakai yang bulat, tapi boleh yang kotak, boleh yang bulat, terserah lah yang gimana aja. Pokoknya kulit lumpiah mau yang tipis, mau yang tebal. Kalau pakai yang bulat, ininya kejunya dua ya. Karena nanti kan dia lebih panjang di sini, biar nggak kosong gitu. Di sini. Terus, kita kasih gula pasir sedikit aja. Terus, kita gulung. Nah, nanti ketutup si ujung-ujung yang tadi. Terus, ujungnya ini kita kasih air, biar nempel. Yang mau pakai telur boleh, pakai air boleh. Kondisional aja lah adanya apa ya. Yang penting nempel. Udah selesai. Sekarang kita goreng deh. Kita panasin dulu minyaknya ya. Sebelum kita menggoreng-goreng. Oke, minyaknya udah panas. Kita masukin satu per satu. Kita masukin satu per satu. Goreng sampai warnanya agak kecoklatan gini. Kita angkat. Kita angkat. Nah, sekarang tinggal kita kasih kental manis. Sesuai suara ya. Lalu, terakhir. Meses. Yang udah aku patahin, jadi dalamnya gini. Dan ini kriuk banget. Enok banget rasanya. Cobain yuk, bikin di rumah. Jadi, rasanya tuh dalemnya creamy dari kejunya. Dan luarnya itu manisnya nggak terlalu... Jadi nggak terlalu biung. Dari si mesesnya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Sampai ketemu di video-video aku berikutnya. Daaah.